Hai, jumpa lagi Senang sekali ya hari ini saya bisa bertemu dengan teman-teman semua Semoga semua dalam keadaan sehat Terima kasih banyak ya yang sudah like, komen, dan subscribe Hari ini masih dengan olahan kacang kedelai Saya mau bikin topo dengan telur Jadi topo telur ya Bagaimana saya membuatnya? Langsung saja yuk Berikutnya, masih dengan olahan kacang kedelai Saya mau bikin topo homemade ala saya Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 250 gram kacang kedelai Kemudian saya rendam dan saya bersihkan Nanti akan saya blender Kira-kira airnya itu 500 ya 500 ml Atau saya butuhnya itu 500 ml susu kacang kedelai Nanti campurannya adalah 6 butir telur 1 sendok tepung maizena 1-2 sendok tepung maizena Dan akan saya tambahkan garam Boleh juga ditambahkan dengan kaldu bubuk ya Jadi sesuai selera saja Yuk, mari kita bikin Seperti video-video saya sebelumnya Saya akan menghaluskan kacang kedelai Dengan cara memblender Dengan air Nah, ini nanti blendernya bisa 2 kali ya Atau maksimal 3 kali Kacang yang sudah di blender Kita haluskan ya Kita saring maksudnya Dengan kain Nah, seperti ini Lalu kita tuang deh Ini kainnya kain bersih ya Kita aduk Supaya airnya turun ke bawah ya Terus seperti ini Dan kalau sudah ada sisanya Kita blender lagi sekali lagi Begitu seterusnya ya Kita perus ya Sampai dia benar-benar keluar Nah, ini adalah blenderan kedua ya Terakhir saya mau saling lagi ya Biar air kedelainya benar-benar Merata Muncrap deh Terima kasih saya udah dapet 500 ml ya susu kacang kedele nya maksudnya air kacang kedele ya lalu saya akan blender dengan telur dan garam masukkan enam telur dan sedikit air susu kedelai air kedelai maksudnya baru nanti kita blender ya pada yang ketinggalan ya tepung maizena saya akan masukkan sebanyak satu sendok makan penuh ya lalu saya akan cairkan dengan sisa air kedelai seperti ini dan kita aduk kemudian saya gabung deh ke dalam blender nanti akan kita mixer eh sorry nanti akan kita blender sampai bersama-sama jangan lupa tambahkan garam atau kaldu bubuk setelah saya blender saya akan saring lagi ya supaya tersaring telur putihnya dan campurkan sisa air kedelai nya siap kita bunuh saya mau pakai plastik yang ukurannya ini super kantor plastik 6x20 ya nah ini ukurannya MC2 merknya plastiknya plastik bawang seperti ini ya jadi plastik seperti plastiknya es mambo tapi kita mulai membungkus ya topunya nah disini ada yang paling penting banget pentingnya kenapa kalau topu itu itu kan plastiknya tebel ya kemarin saya sudah coba beberapa kali saya pakai Pak ini plastik cuma satu akhirnya kukusannya metus jadi ini wajib banget plastiknya harus di double supaya tebel di double dua atau tiga ya supaya waktu di kukus dia tidak pecah jadi penting banget ya plastiknya itu tebel saya pakai plastik es mambo yang ukurannya lebar seperti ini nah ini kita double tiga ya supaya waktu ngukus plastiknya enggak pecah jadi adonannya atau air topunya ini tidak keluar ya kita double dulu plastiknya gitu ya jadi kalau bikin topu plastiknya harus tebel itu wajib nah kita double dua saya maunya double tiga trauma saya trauma pecah dan pecah lagi nah itu pengalaman jadi masak itu pengalaman ya kalau gagal jangan takut ini sudah saya double ya Hai ini sudah saya double ya tiga ya plastiknya lalu saya akan masukkan dengan saringan corong nah seperti ini kalau ada yang berbusa dibuang saja nah seperti segini ya biar bisa diikat jangan penuh-penuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Atasnya bagus kurang lebih 20 sampai 30 menit atau 20 menit juga udah kalau udah matang kita angkat ya udah matang ya ini tadi posisinya saya tidurin ada yang diri ada yang tidur-tiduran. Oke kita tunggu sampai dia dingin baru nanti kita potong. Sudah jadi ya ini topunya kita buka. Nah ini udah jadi ya bagus banget. Nah kuncinya rahasianya adalah plastiknya harus didobel. Jadi jangan tidak didobel ya. Kalau tidak didobel pecah dan tidak jadi ini. Dan tiga gitu ya teman-teman ya plastiknya didobel. Yuk kita iris. Hiiii. Persis ya. Nah tuh pori-porinya juga cakep banget. Teman-teman bisa lihat deh. Nah ini yang bulet. Pori-porinya tuh kecil gak ada. Komentar saya ya. Nomor satu, plastiknya dobel tiga itu wajib. Karena dia panas banget. Kalau gak dobel tiga nanti pecah dan pori-porinya gede. Terus gak jadi topu akhirnya hancur ya. Nomor dua, gelembung-gelembung yang berbusah dibuang saja. Gitu ya. Jadi ini teman-teman ya. Topunya udah jadi. Bisa diolah apapun ya. Sesuka hati. Terima kasih banyak. Ini saya sedang menggoreng topu ya. Jadi menggorengnya itu supaya tidak hancur. Dilimuri dulu dengan Air larutan maizena. Seperti ini. Jadi dari sini kita masukin dulu ke larutan maizena. Dibalik baru tergoreng. Itu ya supaya gak hancur ya. Cara menggoreng topu supaya tidak hancur. dilumuri dulu dengan larutan air. Ini dia topu bikinan sendiri ya. Seperti ini. Baiklah teman-teman semua. Terima kasih banyak yang sudah menonton video saya. Yang sudah komen, like, dan subscribe. Bila berkenan, monggo di-share. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Tetap semangat ya. terima kasih. Teperti ini. Terima kasih.